Halo disana Info Sumbar, kutemu lagi bersama aku Nabila dalam podcast Info Sumbar. Oke kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Merizka Putri Nabila, bener ya Kak? Bener. Oke, panggilan Kakak siapa sih namanya? Halo semuanya, nama aku Merizka bisa dipanggil May. Oke, setau aku nih kakak adalah perwakilan delegasi AYEP Sumatera Barat. Nah, setau aku kakak adalah mahasiswa hubungan internasional UNAN juga. Boleh bagi informasi nggak sih apa aja itu AYEP, ngapain aja sih programnya gitu Kak? Oke, thank you Kak. Jadi mungkin aku mulai dulu gimana perkenalan terkait program itu sendiri. Jadi AYEP itu adalah Australia-Indonesian Youth Exchange Program, itu merupakan salah satu program di bawah Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga, di mana pertukaran pemuda Australia dan Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa program dari Kemenpora untuk pertukaran pemuda ini dan salah satunya AYEP gitu, Australia-Indonesia. Nah, karena dia pertukaran gini, apakah itu mengganggu aktivitas kuliah kakak atau kakak harus sambil cuti dulu atau mungkin diperbolehkan dan dikasih izin sama kampus gitu? Oke, jadi kan kurang lebih kemarin programnya itu kalau dari online-nya itu udah dari bulan Juni sampai Januari, sedangkan yang untuk program offline-nya itu udah dari Oktober sampai Januari, jadi sekitar 3 bulan program offline. Nah, karena 3 bulan program offline dan aku juga SKS kuliahnya udah habis, jadi aku izin cuti ke kampus, tapi udah atas izin dari dosen pemimbing akademik aku dan juga dosen-dosen lainnya di kampus. Jadi tetap atas izin kampus, tapi aku putusin buat ambil cuti, karena ada 3 bulan program offline yang kayak aku harus ke Australia, terus aku harus ke Pasa Indonesia-nya, jadi nggak bisa kuliah kayak biasa gitu. Oh gitu, oke. Apa sih tujuan dari AYEP ini, misalkan misi khususnya untuk melakukan program ini, program itu gitu? Oke, jadi sebenarnya tujuan dari program AYEP ini, Australia-Indonesia Youth Exchange Program ini, salah satu misi diplomatik Australia-Indonesia, negara Australia-Indonesia, di mana ini salah satu bentuk people-to-people diplomasi, people-to-people diplomasi dari negara Indonesia dan ke negara Australia itu sendiri gitu. Jadi kayak mereka ngadain exchange pemuda, di mana nantinya beberapa pemuda Indonesia yang terpilih itu diberangkatkan ke Australia untuk belajar gimana budaya Australia, gimana hidup di Australia, gimana cara kerja orang Australia, terus nanti untuk fase selanjutnya, beberapa orang pemuda Australianya diberangkatkan ke Indonesia untuk belajar juga nih gimana budaya Indonesia, gimana hidup di Indonesia, dan lain-lainnya gitu. Jadi ini merupakan salah satu misi diplomasi atau soft diplomasi dari negara Indonesia dan Australia yang juga udah kerjasama dan punya hubungan yang baik gitu antar dua negara ini. Oke, cukup keren juga ya. Kak, aku mau tau nih, lebih dalam yang dilakukan di Australia itu ngapain aja? Misalkan, aku sempat denger nih kakak bilang tadi kakak ngelakuin magang, nah magangnya ini gimana? Apakah, oh aku kerja di company ini, company itu gitu? Iya, oke jadi aku mau jelasin sedikit dulu, kan tadi aku bilang programnya ini di bawah Kemenpora, jadi ada beberapa negara-negara lainnya juga yang punya hubungan baik dengan Indonesia kayak Singapura, terus ada Jepang, ada Korea Selatan, dan ada negara-negara lainnya yang juga sebenarnya ada pertukaran dari Kemenporanya. Dan untuk program aku sendiri yang AYEP ini, yang ke Australia itu, kami melakukan beberapa aktivitas, dan secara gamblang atau secara garis besarnya itu programnya itu dibagi dua. Jadi yang pertama ada fase Australia, yang kedua itu ada fase Indonesia. Nah, di dua fase ini kami juga melakukan beberapa aktivitas, baik itu delegasi Indonesia-nya dan juga delegasi Australia-nya itu sendiri. Oke, jadi untuk tahun sekarang program AYEP itu ada 21 orang delegasi dari Indonesia, yang berasal dari 21 provinsi berbeda, kayak aku misalnya aku dari provinsi Sumatera Barat, berarti aku mewakili Sumatera Barat. Nah, ada 20 orang lainnya yang berasal dari provinsi berbeda dari Indonesia, dan juga ada 21 orang pemuda Australia yang juga berasal dari berbagai wilayah dari Australia itu sendiri gitu. Nah, kami jadi totalnya 42 orang, dan yang kami lakukan di program ini, yang pertama itu orientation, itu fase persiapan dari program itu sendiri. Jadi ada namanya kemarin di Jakarta, sebelum kami berangkat itu pra-departure training, itu ngasih pelatihan, terus gimana persiapan-persiapan kami sebelum menuju ke Australia itu sendiri. Termasuk dari program online yang khusus delegasi Indonesia itu yang udah dari bulan Juni itu, kami dikasih kayak webinar, terus dikasih pelatihan, terus belum lagi harus latihan-latihan tari, tari, nyanyi, dan budaya-budaya lain Indonesia yang nantinya akan ditampilkan di sana gitu. Jadi kayak ada beberapa tarian yang kami belajar itu ada namanya tari saman, terus ada juga medley budaya, ada medley lagu gitu. Terus yang pertama orientation, fase persiapan, nah yang kedua itu namanya courtesy call. Jadi courtesy call itu kayak kunjungan resmi ke lembaga pemerintahan, kayak misalnya di Australia kemarin kami ke kediamannya go-governor general, terus kayak pemimpin dari negara Australia-nya itu sendiri, terus juga kami ke rumahnya Duta Besar Indonesia untuk Australia, kayak ke Wisma-nya Pak Siswa Pramono, terus pokoknya ke tempat-tempat resmi pemerintahnya negara Australia, kayak mungkin orang Australia asli aja belum bisa ketemu, belum tahu ketemu governor generalnya gitu, tapi kami kayak Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ketemu orang-orang penting di Australia itu sendiri gitu. Terus juga di fase Indonesia-nya juga kayak ke rumah bupati, terus ke rumah pejabat-pejabat kayak ke Kemenpora, terus ke Australian Embassy di Jakarta juga kemarin gitu, kayak kunjungan-kunjungan resmi. Terus yang pertama tadi orientation, courtesy call, terus yang ketiga workplace itu atau magang. Jadi sebenarnya ini programnya bukan pertukaran mahasiswa, kalau pertukaran mahasiswa kan biasanya kita kuliah di luar negeri gitu ya. Iya, kalau di luar negeri. Tapi kalau ini kita magang, jadi kayak kita lebih ke pengalaman kerjanya di luar negeri. Jadi kebetulan aku kemarin itu magang di salah satu perusahaan di Australia-nya, itu namanya Aspen Medical, jadi kayak perusahaan yang menaungi rumah sakit-rumah sakit, klinik, dan kesehatan-kesehatan lainnya di Australia gitu. Terus ada beberapa delegasi juga yang magang di ANU, kayak Australian National University di kampusnya di Australia. Terus ada beberapa delegasi yang juga magang di sekolah, kayak di high school-nya di sana, terus kayak di primary school. Terus ada juga beberapa delegasi yang magangnya di perusahaan-perusahaan lain lah gitu. Ya, terus juga selanjutnya yang keempat itu, yang ketiga workplace, yang keempat itu, apa namanya, cultural performance. Yang udah aku jelasin tadi, kayak kami kan udah latihan tari-tari dari bulan-bulan sebelum program. Jadi di sana tuh, di Australia-nya sama di fase Indonesia-nya itu, kami menampilkan tarinya. Jadi kayak, kalau dari hari Senin sampai Jumat itu kami magang, biasanya Sabtu sama Minggu itu kami tampil tari, kayak di sekolah-sekolah. Berarti full gitu ya, dalam seminggu, melakukan aktivitas terus gitu. Iya, tidak ada istirahat. Berarti nggak ada, mungkin jalan-jalan apa gitu, misalkan liburan bagaimana? Ada, nah yang jalan-jalan atau hiburannya itu, yang ini yang kelima itu ada namanya host family. Jadi kami di situ tinggal bareng bule-bule Australianya, kayak bareng warga di situ. Jadi aku nginep di rumah orang Australia-nya. Jadi itu namanya? Iya, ibu angkat. Namanya host family. Nah, jadi biasanya kalau weekend tuh kami jalan-jalan, terus kayak dibawa puter-puter Australia gitu. Terus juga yang di Belitung-nya juga, jadi fase Indonesia-nya kemarin di Belitung, terus juga tinggal di rumah warga di Belitung, ada juga ibu angkatnya, terus juga kami banyak jalan-jalan keliling di Belitung. Berarti keluarga nggak khawatir nih, Kak, walaupun Kakak pergi keluar, ke keluar Indonesia pun sekalipun, Kakak tetap ada yang ngejagain gitu ya. Jadi aku punya dua keluarga baru. Oke. Jadi kan di IEB ini pastinya ketat banget ya seleksinya. Aku mau tau dong, Kak, gimana aja sih proses seleksinya? Apa kriteria yang bener-bener dicari sama orang IEB ini? Jadi kan tadi programnya di bawah Kemenpora, nah Kemenpora itu ngasih tanggung jawab ke masing-masing Dispora, atau Dinas Pemuda Olahraga Provinsi, kalau yang di Indonesia ya, seleksi delegasi Indonesia. Nah, kebetulan aku Sumatra Barat, jadi kemarin aku seleksinya itu ke Dispora Sumbar, bareng sama PCMI Sumbar. Jadi PCMI Sumbar itu Purna Cakra Muda Indonesia, itu organisasi atau kumpulan alumni-alumni yang udah pernah ngejalanin program pertukaran ini sebelumnya. Jadi itu namanya PCMI Sumbar. Nah, untuk info seleksinya itu sendiri, aku dapetnya kemarin itu di Instagram at PCMI Sumbar gitu. Jadi PCMI Sumbar kerjasama sama Dispora Sumbar untuk ngadain seleksinya tiap tahun. Berapa lama, udah berapa lama sih adanya PPN ini, Kak? Kalau buat IEB sendiri itu udah 41 tahun, sekarang ke 41 tahun, tapi kalau untuk program pertukaran lainnya kayak yang ke Singapura, Jepang, dan lain-lain itu kayaknya juga beda-beda deh kayak udah berapa tahun gitu. Jadi pas seleksi ngapain aja Kakak harus menunjukkan bakat ini atau apa gitu? Atau harus ada nilai yang tinggi gitu? Kayak di kuliah harus dapet IP sekian gitu? Oh iya, iya. Jadi kayaknya tiap provinsi di Indonesia mungkin kriterianya beda-beda ya buat ke seleksi, tapi mungkin umumnya sama. Yang pertama itu syaratnya pemuda Indonesia 21-25 tahun. Kalau untuk program IEB 21-25 tahun. Terus kemarin yang pertama itu seleksinya seleksi administrasi. Seingat aku, yang diminta itu diminta bikin SI, terus diminta TUFL, IELTS, atau Duolingo kayak sertifikasi bahasa Inggris kita. Terus juga kayaknya ada IPK minimal sama surat izin dari kampus tadi. Jadi kita kayak juga diminta surat izin dari kampus. Nah terus beberapa kayak sertifikat prestasi lainnya, terus juga dokumen-dokumen lainnya. Nah nanti waktu udah seleksi administrasi nih, kan dinyatain ngelolos kayak SI dan lain-lain tadi, baru nanti ke seleksi karantinanya. Nah kemarin aku karantina itu dua hari gitu di Padang, baru nanti selesai karantina baru terpilih gitu. Dan di karantina itu kemarin ada 10 orang putri dan 10 orang putra yang terpilih. Untuk nantinya dipilih satu putra satu putri untuk mewakili Sumatera Barat yang tahun 2023 gitu. Nah yang sisanya itu apa, jadi bagian, tetap bagian ayap apa gimana? Enggak. Enggak, jadi mereka mungkin sistemnya disumbar, mungkin yang dibawa aku yang kayak peringkat 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu, mungkin kalau masih mau ikut tahun depan, boleh gitu. Jadi kayak karena setiap tahunnya cuma diminta satu per kuota provinsi, jadi teman-teman yang kemarin tuh kalau mau ikut lagi boleh. Nanti gak ada second place atau apa gitu. Iya, karena satu aja. Oke, jadi kalau selama programnya berlangsung, pasti dong banyak kita butuh biaya gitu. Nah kakak, apakah dibiayai sepenuhnya oleh Kemenpora? Atau mungkin ada juga dari kakak? Iya, jadi alhamdulillahnya programnya itu fully funded, jadi sepenuhnya dibiayai sama Kemenpora, kayak kita dapet uang saku, terus juga makan kita udah ditanggung sama host family kita, jadi kayak gak ada sih ngeluarin duit sedikitpun aku. Dan untuk di Australia-nya itu juga, Kemenpora kerjasama sama di VED, atau di VED tuh kayak kementerian luar negerinya Australia, yang juga bantu mendanai gitu, jadi kayak emang fully funded dan gak ada keluar biaya. Paling keluar biaya itu aku pas ini ya, pas sebelum seleksi kayak buat tes Tufel, terus buat paspor, dan lain-lain gitu. Paling untuk persiapan aja. Tapi selama program gak ada keluar biaya sih. Nah, untuk itu, tes bahasa Inggris pastinya harus dong kak. Nah, itu berapa sih minimal skornya, skor Tufel atau IELTS-nya gitu? Kalau untuk di provinsi itu sendiri, kemarin kayak lebih, aku lupa ya, pokoknya lebih rendah dari yang pas udah kita terpilih. Tapi kalau yang pas udah aku terpilih, udah sebagai delegasi Indonesia bersama 20 delegasi lainnya itu, pokoknya minimal Tufel-nya itu 500. Terus kayak ada beberapa yang gak sampai 500, ulang-ulang lagi pokoknya sampai 500. Terus IELTS-nya berapa ya, aku lupa. Pokoknya Tufel-nya 500. 500 tinggi juga ya kak? Iya, iya gak ya? Iya, lumayan lah ya. Itu, jadi experience kakak selama di sana, ada gak culture shock gitu? Atau, aduh kok disini gini ya gitu? Kan pastilah namanya beda provinsi aja, kita bisa ngerasa culture shock, apalagi itu kan di beda negara. Apa aja tuh kak? Mungkin yang ini dua ya, yang fase Australia. kemarin waktu di Australia itu ya culture shock aku pertama itu cuaca. Karena waktu aku disana itu lagi musim semi, lagi spring, jadi kayak cuacanya itu kadang panas, kadang dingin. Dan pernah satu hari itu sampai 11 derjat, itu dingin banget, aku yang udah kayak AC 16 itu aja kayak udah dingin kan, terus kayak 11 derjat itu dingin banget dan tetep harus pergi magang, terus kayak tetep harus aktivitas. yang kedua, yang kedua culture shocknya itu budaya jalan kaki sih, kayak mereka dari mana ke mana itu jalan kaki aja, dan tidak capek-capek kayak boleh-boleh itu yang emang bener-bener jalan kaki, terus disana juga penggunaan sepeda motor itu kayak jarang-jarang minim banget, kayak bisa dihitung jari aku ketemu sepeda motor berapa gitu. karena mereka lebih pakai mobil, jalan kaki, atau transport umum, bus kayak gitu, terus culture shock yang lainnya ini ya, jadi toiletnya itu nggak ada bidet, bidet yang buat nyirem itu ya nggak ada, jadi totally pakai tisu, dan toiletnya super duper kering, jadi kayak nggak ada air sedikitpun di toiletnya, gitu sih paling, apa lagi ya? berarti kalau jalan kaki itu biasanya kan bule itu lebih cepat ya dari kita, sering ketinggalan berarti ya. aku kalau jalan kaki selalu ini, di rombongan paling belakang, karena langkah mereka cepet banget, tek-tek-tek. iya aku soalnya sering juga tuh nonton-nonton di Youtube-Youtube gitu, mereka belajar di luar negeri, pasti sering ketinggalan sama temen-temen yang nontonan jalannya cepet gitu katanya. dan disitu kemarin mungkin karena aku lagi musim semi ya, jadi kayaknya sebulanan disitu aku nggak pernah keringat, jadi kayaknya cuaca disana mendukung buat jalan kaki gitu loh, kalau di padang kaki 100 meter berkeringat, panas. apalagi bau badannya nanti takutnya gitu. kalau disitu nggak keringetan, jadi mendukung lah ya cuacanya buat jalan kaki jauh-jauh gitu. nah, jadi selama proses seleksi gini ya kan Kak, pastinya kita mau tahu nih, Sobat Infosumer pasti mau tahu, kenapa Kakak bisa jadi yang paling terbaik diantara yang terbaik gitu. pastinya dong dalam seleksi itu, orang-orang hebat, orang-orang yang keren, banyak prestasi gitu. nah apa sih, mungkin ada satu keunggulan yang bener-bener menonjol di Kakak, jadi makanya yang menyeleksi akhirnya memutuskan untuk pilih Kakak gitu. eee, susah ya pertanyaannya. gapapa gali aja gitu lah. kemarin kan udah ada 10 cewek, sebenernya sejujurnya ya aku tahun ini itu coba seleksi karena aku kayak mau lihat gitu loh kayak gimana sih proses seleksinya, terus apa aja sih yang dites, dan dari diri aku sendiri itu sebenernya aku maunya aku tahun depan yang pergi karena aku lagi nyusun skripsi kan kayak plan aku tuh siap skripsi deh mau exchange gitu. dan tahun ini tuh aku kayak mau cek ombak gitu kayak lihat deh gimana seleksinya, gimana-gimananya. terus eee, apa namanya peserta-peserta lain yang pas aku udah 10 besar itu juga keren-keren banget. kayak mereka bahasa Inggrisnya udah chastis-chastis, chastis-chastis, seperti air mengalir. terus ada juga beberapa yang udah punya pengalaman luar negeri kayak pernah exchange kesana kesini, sedangkan aku belum, aku belum pernah exchange luar negeri satu kalipun, jadi kayak ayat ini pengalaman pertama aku. terus juga ada, dan yang pas ini pas seleksi itu aku paling kecil, aku waktu itu seleksi 21 tahun jadi kayak kakak-kakak semuanya. jadi aku kayak gak expect aku yang bakal kepilih karena aku niatnya itu aku mau lihat dulu nih gimana tesnya gitu. tapi aku di satu sisi juga aku pas tes itu bilang ke diri aku kayak harus melakukan yang terbaik di spanyol tesnya. jadi ada beberapa tes sih kemarin di disitu kayak kita disuruh speech, terus suruh debate, terus wawancara interview, terus disuruh culture performance, terus disuruh kayak FGD, kayak focus group discussion gitu, kayak dikasih satu topik terus kita diskusi terus kita nanti cari solusinya. pokoknya banyak banget tes-tesnya baik individu maupun yang berkelompok dan itu semuanya full English di provinsi. jadi aku sebenernya gak expect kalau aku yang bakal kepilih tapi alhamdulillahnya pas puman aku yang kepilih jadi ya alhamdulillah. berarti focus group discussion ya tadi namanya kakak? iya ada speech. itu dia pake debat berarti ya? eh debatnya juga ada. berbentukar pikiran gitu ya kan? soalnya aku pernah dengerin juga FGD itu kita cari solusi, kita punya masalah, kita cari solusi gitu ya? iya bener. tapi lebih banyaknya kayak ini sih, interview kayak sampe interview terakhir itu sama Kadis Pora Sumbar. nah tadi kan kakak bilang kakak lagi skripsi, eh mau bakal skripsi. nah gimana nih kakak ngatur waktunya? apakah kakak udah ketemu belum judul kan? biasanya kita nyari judul, belum lagi nanti sama dosen pembimbing harus segini gitu. nah gimana nih kakak ngatur waktunya? jadi aku semester 7 kan ya kemarin dan alhamdulillahnya SKS matkul aku udah habis jadi kayak tinggal nyusun skripsi sebenernya. sebenernya kayak semester 7 itu udah bisa ngajuin judul. tapi karena aku program ini dan kayak harus ada satu yang dikorbankan gitu kan kayak gak mungkin dua-duanya. jadi aku cuti semester 7 jadi belum mengajuin judul. nah sekarang kan lagi libur semester nih, Unan lagi libur semester 7. jadi semester depan Februari aku baru ngajuin judul. nah aku sebelum pergi program itu belum ada judul sih kayak gak tahu judul skripsi. tapi kayaknya pulang program ini aku dapat beberapa insight judul. pokoknya tentang kayak bilateral relationship between Australia Indonesia gitu. kayak hubungan bilateral Australia Indonesia deh pokoknya. karena aku juga jurusannya HHI kan jadi relate. jadi mungkin judul aku seputar itu dan semoga diterima ya sama dosen saya. berarti menguntung kan ya selama ayat ini jadi nyambung ke judul skripsinya. relate. nah kak selama ini kan kita udah ngomongin ayat itu apa ini. nah aku belum tahu nih apa visi misi dari ayat ini. kenapa dia mengadakan program ini gitu. visi misi utamanya yang tadi sih sebagai gimana menjaga hubungan bilateral dari kedua negara ini. kayak Indonesia sama Australia dan juga ayat ini sebagai salah satu alat soft diplomasinya dari kedua negara ini. kayak sebenarnya Australia Indonesia ini kan tetangga tuh. dan mereka udah punya hubungan yang baik juga kayak di bidang perdagangan, terus di bidang industri, sosial ekonomi dan lain-lainnya. jadi kayak gimana hubungan mereka tuh tetap erat, tetap damai, sentosa. makanya kayak diadain ini ayat sebagai salah satu caranya gimana people to people diplomasinya. jadi kayak sebenarnya diplomasi itu gak hanya duta besar ke duta besar aja. jadi kayak misalnya pemuda-pemuda ya. iya jadi kayak dari pemuda Australia ke pemuda Indonesia itu aku juga baru tahu nih. itu termasuk salah satu diplomasi gimana kita mengeratkan hubungan antar dua negara gitu. berapa lama sih kak program dari ayat ini yang aku lihat kan karena kakak ambil cuti berarti itu berbulan-bulan dong pastinya gitu. kalau untuk seleksi di tiap-tiap provinsinya itu tahun 2023 itu udah mulai April sama Mei gitu udah mulai seleksi. dan aku kemarin kepilihnya kayaknya akhir Mei terus mulai program persiapan onlinenya itu dari Juni sampai Oktober. ya Juni sampai Oktober itu online kayak Zoom meeting setiap minggu terus kayak latihan tari terus ada juga webinar-webinar dan persiapan-persiapan lainnya. terus nanti baru Oktobernya itu program apa namanya nih program online bareng delegasi Australianya. dan itu kami juga harus namatin namanya itu GCC ada namanya Global Competence Certificate dari pihak Australianya. kayak di situ tuh kami diajarin gimana nih budaya Australia terus gimana menanggapi perbedaan, gimana menerima bahwa berbeda itu nggak apa-apa gimana budaya berbeda tersebut dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu hal yang ya nggak apa-apa kalau berbeda gitu kalau perbedaan itu emang ada gitu perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, perbedaan kebiasaan, perbedaan bahasa dan lain-lainnya. terus baru November ke Jakarta dulu kayak tiga hari buat persiapan baru ke Australianya satu bulan, satu bulan berapa ya? satu bulan lebih dikit deh pokoknya baru nanti fase belitungnya lagi satu bulan lebih dikit sampai Januari aku baru pulang. itu dua bulan gitu ya satu bulan satu bulan, satu bulan di Australia satu bulan di India kurang lebih ya. nah kita udah ngomongin gimana serunya selama program dan keuntungan-keuntungan yang kakak dapat gitu. nah aku mau tahu tentang kesulitan dalam kesenangan pasti ada kesulitan tau ya. nah kesulitan kakak selama di AYEP apalagi di proses seleksi nah kakak harus mengorbankan pasti dong mengorbankan banyak hal misalkan kakak selama di kampus mungkin ada ikut organisasi apa gimana pasti kakak harus mengorbankan yang itu dan yang lain-lainnya gitu yang nggak aku tahu. nah apa aja tuh kesulitannya? mungkin ini dulu ya dari sebelum proses seleksi kayak yang aku bilang tadi kayak aku harus mengorbankan satu semester aku karena teman-teman angkatan aku udah pada ngaji judul udah pada bimbingan dan memulai skripsinya tapi aku baru bisa semester depan gitu. terus mungkin kayak yang kakak bilang tadi aku juga ada ikut beberapa organisasi dan karena ikut program AYEP dan harus fokus ke AYEP jadi beberapa organisasi itu terpaksa harus pasif sementara gitu kayak nggak bisa aktif-aktif banget. terus mungkin kesulitan waktu di Australianya itu ada beberapa sih kayak yang pertama itu ada penyesuaian cuaca karena itu beda banget dan waktu aku baru nyampe itu aku sakit sempet kayak sakit high fever gitu namanya karena serbuk sari jadi kan dia lagi musim semi jadi karena serbuk sarinya itu kayak demam, demam, demam tinggi gimana gitu kayak 3 hari karena penyesuaian cuaca terus juga ini sih kesulitan jadi aku kan magangnya di salah satu perusahaan Australia jadi budaya kerjanya beda banget sih dan mungkin itu karena aku pertama kali magang juga jadi aku magang di salah satu perusahaan itu yang mungkin bisa dibilang corporate gitu loh jadi kayak semua staff dan karyawannya itu stay di laptop 24 per 7 kayak dan kayak nggak ada komunikasi terus kayak nggak ada yang bergerak dari laptop bahkan kadang aku nggak tahu kapan mereka makan siang kapan mereka istirahat karena mereka emang bener-bener fokus kerja banget ya iya fokus kerja gitu kayak aku ya Allah ya Allah jadi yang emang ya udah kerja juga gitu paling ya itu sih kalo beberapa kesulitan oke kalo untuk respon keluarga gimana sih kak pasti dong kalo sebelum rangkat atau kita mau ngikut itu pasti dong minta izin minta restu sama keluarga gimana sih respon keluarga kakak aku mau kesini nih mah aku kesini pak gitu jadi sebenernya waktu sebelum aku ikut tes aku nggak bilang ke keluarga ya karena keluarga aku di Solo jadi aku ngekos di Padang kan karena kuliah di UNAN jadi aku nggak bilang aku mau ikut tes ini 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 tapi aku waktu itu nelfon bunda aku waktu udah ini kayak udah top 3 sebelum pengumuman aku bilang doain ya semoga kepilih terus bunda aku kayak nanya emang kalo kepilih mau ngapain? terus aku bilang mau ke Australia terus kayak bunda aku hah mau ke Australia iya makanya doain aja terus ya udah oke kata bunda aku terus baru setelah aku kepilih baru aku bilang lagi kepilih nih terus terus kapan perangkatnya? terus bunda kayak udah panik kapan perangkatnya ini di persiapan? ya santai-santai nanti ada proses-prosesnya kayak gitu tapi seneng sih keluarga berarti tetap support ya kala ya walaupun awalnya kaget gitu loh gimana ya namanya orang tuh pasti takut dong aku tiba-tiba kesini gitu oke mungkin cukup sekian podcast kita kali ini aku mau saran sama pesan kakak nih buat sobat info sumber yang mungkin ada yang mau ikut nantinya di tahun ini apa sih saran kakak gitu pesan juga? oke yang pertama pesannya if you never try you'll never know jadi apapun yang ingin kalian lakukan dan apapun langkah yang ingin kalian ambil ke depannya coba aja karena kalo kita nggak coba kita nggak bakal tahu terus jangan lupa temen-temen nanti mau ikut ayep atau pertukaran pemuda lainnya di bawah kemenpora khususnya itu jangan lupa pantengin instagramnya at pcmisumbar jadi nanti di instagram at pcmisumbar bakal ada informasi tentang proses seleksi khususnya di Sumatera Barat gitu jadi jangan lupa ikut temen-temen semua thank you oke sahabat info sumber cukup udah cukup lama ya kita ngobrol bareng kak May jangan lupa untuk tetap nonton podcastnya info sumber selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati